Meski sektor retail menghadapi banyak tantangan pada tahun ini, PT Matahari Departemen Store TBK berhasil menunjukkan kinerja yang stabil. Eminton berkode LPPF ini bahkan siap menambah ekspansi melalui pembukaan gerai baru. Di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi industri retail tahun ini, PT Matahari Departemen Store TBK berhasil menunjukkan kinerja yang cukup stabil. Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode listing LPPF ini bahkan siap mengencangkan ekspansi melalui pembukaan gerai-gerai baru. CEO dan Vice President Director Matahari Departemen Store Richard Gibson mengatakan hingga akhir 2017 LPPF akan membuka 1 hingga 3 gerai baru. Saat ini matahari memiliki 154 gerai yang tersebar di 71 kota di Indonesia. Ini termasuk 5 gerai yang baru dibuka hingga September 2017 di Tegal, Jawa Tengah, Madiun, dan Jember, Jawa Timur, Medan Sumatera Utara, dan Cirebon, Jawa Barat. Perusahaan tengah fokus pada peningkatan pelayanan kepada pelanggan, di samping juga menarik pelanggan baru. Berbagai inovasi strategi terus dikembangkan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja, salah satunya melalui kemitraan yang dijalin dengan Disney. Sepanjang kuartal 3 2017, matahari membukukan pendapatan kotor sebesar 13,2 triliun rupiah dan pendapatan bersih 7,55 triliun rupiah naik dari 7,52 triliun di akhir kuartal 3 2016. Laba bersihnya mencapai 4,77 triliun rupiah naik tipis dari 4,75 triliun yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, laba bersihnya dilaporkan sebesar 1,5 triliun rupiah atau ekivalen dengan 11,4 persen dari penjualan. Matahari tercatat mempekerjakan lebih dari 40 ribu karyawan dan menjalin kemitraan dengan 850 pemasok lokal dan juga internasional. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta